Nah, ini kita belajar pertama terkait sistem rangka. Seperti itu. Oke, sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Tadi saya coba record, kayaknya enggak ter-record di laptop. Oke, jadi pertemuan kali ini kita bahas terkait sistem rangka. Seperti itu. Sekarang coba kita perhatikan sama-sama dari gambar ini. Apa yang terlintas dari pikiran teman-teman semua terkait gambar ini? Apa kira-kira? Moosya? Di sini ada bapak-bapak tubuh tinggi, kemudian ada di sebelahnya tubuhnya juga tinggi, langsing. Ada juga yang pendek, ada juga yang kurus. Jadi, berbeda-beda ya bentuknya ya. Kita bisa melihat postur dari masing-masing orang ini berbeda. Ada yang tinggi, pendek, kurus. Kira-kira apa sih yang menyebabkan perbedaan postur tubuh ini? Halo? Kira-kira apa sih yang membedakan? Kok bisa sih yang bapak ini bertubuh tinggi, sedangkan ada anak kecil yang sebelah kiri, pendek. Ya, jadi yang membedakan di sini adalah Apa? Tulang atau rangka. Jadi, di sini kita akan belajar terkait Kenapa sih kok orang ini bisa bertubuh tinggi? Kenapa sih kok yang ini bisa pendek? Itu semua tergantung dari rangka masing-masing manusia. Gitu. Paham ya? Kita mulai ya. Sistem rangka. Nah, jadi ini. Apa sih sistem rangka? Sistem rangka itu adalah rangka yang tulang yang memberikan manusia bentuk, struktur. Kemudian, gerak dan juga perlindungan. Jadi, di sini terjawab Kenapa sih kok yang bapak ini tadi bertubuh tinggi? Ya, karena dia struktur tulangnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kemudian, di sini juga dikatakan bahwa rangkaian tulang yang memberikan manusia bentuk struktur gerak. Nah, jadi, sistem rangka ini juga membantu manusia untuk bergerak dan juga memberikan perlindungan. Bisa memberikan contoh nggak? Kira-kira kenapa sih kok sistem rangka ini bisa dikatakan membantu memberikan perlindungan pada manusia? Kenapa seperti itu? Contohnya apa? Nah, Lani. Bisa memberikan contoh? Halo? Belum kebayang? Belum tahu? Kenapa kok sistem rangka bisa dikatakan memberikan perlindungan? Contohnya, seperti pada organ dalam. Nah, jadi, dalam tubuh kita, itu seperti di perut, itu kan kita di luarnya itu ada yang namanya tulang, ruk, rusuk. Belum pada mengenal ya, nanti setelah ini akan kita bahas ke sana. Jadi, di dalam organ, di dalam tubuh itu ada yang namanya organ, kemudian dilindungi oleh tulang. Selanjutnya, fungsi rangka. Apa sih fungsi rangka? Yang pertama adalah sebagai formasi kerangka. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bisa membentuk seseorang itu menjadi tinggi, menentukan bentuk dan ukuran tubuh ya, tinggi, pendek, gemuk, ataupun kurus. Nah, itu salah satu fungsi dari rangka, sebagai formasi kerangka. Nah, yang kedua, sebagai orgel rakan untuk melakukan aktivitas, terutama ekstremitas ya, ekstremitas ini ada dua nanti, ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Ekstremitas atas itu adalah tulang-tulang yang berfungsi untuk bergerak bagian atas, sedangkan ekstremitas bawah nanti pada bagian bawah. Selanjutnya, perlindungan. Nah, perlindungan ini fungsinya yaitu melindungi organ lunak di dalam tubuh. Selanjutnya, bagaimana bentuk tulang? Nah, jadi tulang ini tadi adalah membentuk formasi kerangka tubuh, itu bentuknya juga berbeda-beda. Yang pertama, bisa kita lihat, bentuknya adalah tulang pipa. Contohnya apa? Tulang pada paha, kemudian betis, hasta, itu tulang pipa, atau biasa disebut juga dengan tulang panjang, karena bentuknya yang panjang itu tadi. fungsinya sebagai alat ungkit tubuh yang memungkinkan pergerakan. Nah, jadi ini fungsi utama dari tulang pipa itu, memungkinkan tubuh untuk pergerakan. Nah, bentuk tulang yang kedua, yaitu tulang pendek. Tulang pendek ini ada telapak tangan dan telapak kaki. Jadi, bentuknya lebih pendek dari tulang pipa. Yang ketiga, ada tulang pipih. Nah, tulang pipih ini biasanya bentuknya gepeng. Contohnya ya, ada pada tulang kepala, tulang belikat, dan juga tulang pinggul. Nah, yang terakhir, ada yang namanya tulang tidak beraturan. Jadi, tidak termasuk pada golongan tulang pipa, tulang pendek, maupun tulang pipih. Jadi, ada jenis lagi yang namanya tulang tidak beraturan. Nah, ini bisa kita lihat di sini long bone. Long bone ini adalah tulang pipa atau tulang panjang. Kemudian, ini adalah yang pendek. Ini flat atau yang kita sebut dengan pipih tadi. Nah, yang ini adalah tidak beraturan. Oke, ini contoh lainnya, contoh bentuk lainnya. Yang pertama, ini tidak berbentuk atau irregular bone. Kemudian, yang ini ada tulang pipa, contohnya pada tulang lengan atas. Kemudian, ini tulang belakang. Salah satu ruas tulang belakang. Atau tulang pendek. Nah, ini tulang belikat. Atau tulang pipih. Oke, bisa kita coba kita ini ya, kita lihat sambil kita lihat video. selamat menikmati. selamat menikmati. flat, sesamoid, and irregular. We'll start with the long bones. They have a more complex anatomy, so this will be the most challenging group to learn. Long bones develop via endochondral ossification, a process in which the hyaline cartilage plate is slowly replaced. A shaft, or diaphysis, connects the two ends known each as the epiphysis. The marrow cavity is enclosed by the diaphysis, which is thick, compact bone. The epiphysis is mainly spongy bone and is covered by a thin layer of compact bone. The articular ends participate in the joints. The metaphysis connects the diaphysis and epiphysis at the neck of the bone and is the place of growth during development. This group of bones includes the humerus, ulna, radius, fibula, tibia, femur, metacarpals, and phalanges. Next are the short bones, which consist of a thin external layer of compact bone covering a vast spongy bone and marrow, making a shape that is more or less cuboid. Nah, ini contoh untuk yang tulang pendek ya. Di sini ada di tulang karpal dan juga tarsal atau tulapak tangan, ataupun juga nanti di tulapak kaki. In flat bones, two layers of compact bone cover both spongy bone and bone marrow space. They grow by replacing connective tissue, and fibrocartilage covers their articular surfaces. This group is compiled of the skull bones, ribs, sternum, and the scapulae. A thin layer of compact bone covers a mass of mostly spongy bone in our next group, the irregular bones. This group is not categorized by shape, but by bone content and includes bones of the skull, vertebrae, and hip. Sesamoid bones are found at the end of long bones and the limbs, where the tendons cross. For example, the patella bone and the knee. They protect the tendons from excess wear by developing within the tendon and reducing friction. Oke, tadi itu adalah contoh bentuk-bentuk tulang ya. Oke, selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah ada contoh video, jadi bisa kelihatan lebih jelas ya bagi mana bentuk dari jenis-jenis tulang yang ada. Tadi juga ada tambahan yaitu sesamoid, di mana sesamoid ini adalah tulang ataupun yang terdapat pada pertemuan dua tulang, atau biasanya terdapat pada persendian, gitu ya, tulang lurna. Selanjutnya, bisa kita lihat di sini pembagian dari kerangka. Jadi kerangka manusia itu terbagi menjadi dua, bisa kita lihat di sini nih. Yang pertama ada yang namanya kerangka aksial. Kerangka aksial ini, dia adalah kerangka yang membentuk sumbu tubuh. Jadi terdiri dari kepala, kemudian badan, jadi meliputi tulang tengkora, kolumna vertebra, sternum, dan costa, serta hyoid. Nah, satu lagi dinamakan dengan kerangka appendicular. Nah, kerangka appendicular ini merupakan kerangka yang meliputi ekstremitas superior dan inferior, serta gelang panggul. Bisa dilihat perbedaannya ya, antara kerangka aksial dan appendicular. Nah, kalau kerangka aksial itu dia membentuk sumbu tubuh. Jadi bagian sumbu tubuh, mulai dari kepala dan juga badan. Kalau appendicular, itu meliputi ekstremitas atas, bawah, dan juga gelang panggul. Nah, ini bisa dilihat. Yang berwarna biru, itu adalah kerangka aksial. Di sini ada kepala, kemudian badan, dimana ini membentuk sumbu tubuh. Di sini bisa kita lihat, ini adalah inner ear, atau disebut dengan osical. Kemudian di sini ada tulang hyoid. Tulang hyoid. Kemudian ini adalah vertebra. Di sini, kemudian ini ada tulang rusuk. Tulang dada. Selanjutnya, bisa kita lihat di sini, untuk kerangka appendicular, yang warna merah. Nah, yang warna merah ini, ekstremitas atas, kemudian ekstremitas bawah, kemudian juga gelang panggul. Ya, bisa dilihat. Kerangka appendicular terdiri dari ekstremitas atas, ekstremitas bawah, dan juga gelang panggul. Kelihatan ya, bedanya antara kerangka aksial dan kerangka appendicular. Lanjut. ini bisa kelihatan nama-nama tulang dari masing-masing kerangka. Ini yang pertama, yang berwarna hijau ya. Karena hijau ini tongkora, yang tadi termasuk dalam kerangka aksial. Kemudian bisa dilihat di sini ada tulang rusuk. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya, tulang rusuk. Kemudian di sini ada tulang dada, disebut juga dengan sternum. Kemudian ada tulang belakang, ini yang bagian belakang ya, ini sampai atas sana, sternum. Kemudian tadi ada hyoid juga. Jadi hyoid ini adalah pertemuan antara kepala dan leher. Itu letak dari tulang hyoid. Kemudian bisa kita lihat untuk appendicular ya. Mulai di sini ada tulang selangka. Kemudian di sini humerus. Humerus. Oke, kita coba gini ya. Kemudian ini radius. Ini tulang radius yang sejajar dengan ibu jari. Namanya radius. Kemudian sejajar dengan kelingking. Namanya ulna. Kemudian di sini ada pergelangan tangan, karpal. Kemudian di sini telapak ya, metakarpal. Kemudian kita ke gelang panggul. Di sini tulang panggulnya. Kemudian kita ke ekstremitas bawah. Bisa dilihat ekstremitas bawah, femur atau tulang paha. Kemudian ada patella. Patella ini lutut. Di mana tadi jenis tulangnya adalah sesamoid. Kemudian ada tibia dan fibula. Bagian depan adalah tibia. Bagian belakang adalah fibula. Ini yang seringkali tertukar. Sama dengan radius ulna. Jadi sering bingung mana yang radius, mana yang ulna. Ataupun juga banyak juga yang bingung antara tibia dan fibula. Seperti itu. Kemudian ini ada tarsal. Dan juga metatarsal. Pergelangan kaki dan juga telapak kaki. Kemudian jari-jarinya disebut dengan falang. Kita cek satu-satu nih. Kerangka aksial. Nah ini tengkora. Kemudian di sini ada tulang yang namanya oksikal. Dalam telinga. Kemudian ini hyoid. Hyoid. Tulang hyoid. Ini pertemuan antara tengkora dengan tulang belakang. Kemudian ini tulang belakangnya. Dari atas, mulai dari leher, sampai tulang ekor. Kemudian ini adalah tulang rusuk. Kita bahas satu persatu. Tulang tengkora. Nah tulang tengkora ini namanya juga macam-macam. Ada bagiannya sendiri-sendiri. Kita dilihat di sini. Bagian depan namanya adalah frontal. Frontal. Kemudian bagian atas namanya adalah parietal. Di belakang namanya oksipital. Jadi di sini adalah tulang frontal. Kemudian di atas adalah parietal. Nah di belakang itu namanya adalah tulang oksipital. Sedangkan di samping, di bagian pelipis ini namanya tulang temporal. Nah di mata, ada juga di mata nih. Posisinya di sini namanya adalah tulang air mata. Kemudian tulang hidung, tulang pipi. Di sini ada tulang rahang ya. Rahang atas, ada rahang bawah. Kemudian ada sigomatik. Nah ini kita lihat dari potongan lain ya. Kita lihat dari sisi lain. Ada tulang ubun-ubun. Nah itu tadi namanya adalah parietal. Kemudian tulang pelipis. Ini tulang dahi atau frontal. Tulang air mata, ini di sini. Tulang hidung, tulang pipi. Rahang, ada rahang atas, rahang bawah. Dan juga tulang oksipitalis. Lanjut, di bawah tengkora, ada tulang rusuk dan tulang dada. Atau istilahnya disebut dengan sternum dan costa. Nah sternum itu, tulang dada ini, terdiri dari hulu, bagian atas ya. Tulang hulu, tulang badan. Kemudian yang kecil di bawah ini namanya adalah tulang pedang-pedangan. Kemudian, yang bagian rusuknya nih, tulang rusuknya, ini terbagi menjadi tiga. Ada tulang rusuk sejati, kemudian tulang rusuk palsu, ada juga dikatakan dengan tulang rusuk melayang. Nah kira-kira apa sih yang membedakan jenis-jenis dari tulang rusuk ini? Kenapa kok dikatakan tulang rusuk sejati? Kenapa kok dikatakan palsu maupun melayang? Nah jadi, dikatakan tulang rusuk sejati karena dia menempel terhadap tulang sternum. Jadi dia menempel nih, dari ujung bagian belakang, dia menempel pada tulang belakang, bagian depannya dia menempel pada tulang dada atau sternum. Jadi bisa kita lihat jumlahnya, ada tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah itu tulang rusuk sejati. Jadi bagian belakang dan bagian depan itu menempel semuanya. Makanya dikatakan sejati. Nah kemudian, yang dikatakan tulang rusuk palsu itu jumlahnya ada tiga. Bisa kita lihat di sini bahwa yang tulang rusuk palsu itu, dia hanya menempel pada tulang belakang. Ya, hanya menempel pada tulang belakang, tapi bagian depannya dia menempel ke tulang rusuk yang ada di atasnya. Nah, kelihatan ya di sini ya, ada satu, dua, tiga. Dia menempel ke tulang rusuk di atasnya. Kemudian, yang paling bawah yaitu tulang rusuk melayang. Nah, melayang ini dia tidak menempel kemanapun. Hanya bagian belakang saja yang menempel pada tulang belakang, tapi bagian depannya tidak menempel di tulang dada maupun di tulang rusuk bagian atasnya. Nah, paham ya teman-teman sampai di sini? Untuk kegiatan pulang. Nah, untuk selanjutnya adalah tulang belakang. Sorry, tulang belakang. Nah, di tulang belakang ini bisa kelihatan di sini ada tujuh ruas tulang belakang, kemudian dua belas ruas tulang punggung, ya di sini ada tujuh, kemudian dua belas ruas tulang punggung, kemudian pinggang, setelah itu ada tulang telangkang, yang terakhir ada tulang ekor. Jadi, itu bagian leher sampai ke bawah tulang ekor itu namanya adalah tulang belakang. Jadi, semuanya adalah bagian dari tulang belakang. Jumlahnya ada tujuh, kemudian dua belas ruas tulang punggung, lima ruas tulang pinggang, lima ruas tulang kelangkang di sini, kemudian empat tulang ekor. Oke, itu tadi yang termasuk pada kerangka aksial. Aksial. Selanjutnya, kita akan masuk pada kerangka appendicular. Nah, kerangka appendicular ini totalnya terdiri 126 tulang. Bisa dilihat di sini tadi, sudah dijelaskan di awal, untuk gambarnya, gambar merah itu, jadi ada ekstremitas atas, bawah, dan juga gelang panggul. Termasuk juga di sini ada gelang bahu. Bisa dilihat di sini, gelang bahunya terdiri dari klavikula, humerus, dan skapula. Yang membentuk gelang bahu itu ada klavikula, humerus, dan skapula. Mulai dari tulang bahu. Jadi, mulai dari tulang bahu itu ada klavikula dan skapula. Nah, klavikula itu bagian depan. Bagian depan di sini namanya klavikula, kanan sama kiri. Nah, di belakangnya itu namanya skapula. Kemudian, dari klavikula ke manubrium atau humerus. Namanya humerus, yaitu lengan atas. Nah, dari humerus, ini lengan atas ya, yang ini. Yang ini lengan atas. Dari humerus akan turun ke radius dan ulna. Kemudian dari radius dan ulna masuk ke karpus atau harpal. Kemudian ke telapak. Telapak ini namanya metakarpal atau metakarpus, telapak tangan. Kemudian dari metakarpus itu ke falang. Falangs yang namanya falangs ini adalah jari-jari. Ini tadi namanya falangs. Oke, ini lebih jelasnya. Dari klavikula dan skapula, ini membentuk gelang bahu. Kemudian ini ada humerus, lengan atas. Kemudian ada ulna. Kemudian radius. Nah, ini ada karpal. Pergelangan tangan. Kemudian ada metakarpal. Telapak tangan. Dan juga ada jari-jari. Atau disebut juga dengan falangs. Jumlahnya ada 14 ya. Tulang jari. Nah, bisa kita lihat di sini untuk klavikula atau tulang selangka yaitu sebagai penghubung otot leher, bahu, dan lengan. Fungsi dari klavikula di sini adalah penghubung dari otot leher, kemudian bahu, dan juga lengan. Dan juga berfungsi sebagai penopang lengan. Kemudian untuk skapula, membentuk bagian belakang gelang bahu dan berbentuk pipih. Skapula, jangan kebalik ya. Klavikula itu bagian depan, skapula adalah bagian belakang. Nah, ini. Klavikula bagian depan, skapulanya bagian belakang. Lanjut. Ini humerus radius ulna. Masih sama ya. Jadi, di sini tulang humerus ini merupakan tulang yang paling panjang di ekstremitas atas. Tulang humerus adalah tulang yang paling panjang di ekstremitas atas. Kenapa tadi dia termasuk dalam tulang pipih, maaf, tulang pipa, atau tulang panjang. Nah, ini adalah gambaran dari telapak tangan, pergelangan, dan juga jari-jari. Ini tadi radius ulnanya. Ini lebih jelas ya untuk pergelangan tangan. Ini tulangnya seperti ini. Kemudian ini telapak tangan. Tulang telapak tangan ada di sini. Kemudian ini ada jari. Jari-jari atau phalanx. Nah, phalanx sendiri itu juga terbagi menjadi tiga. Proksimal, medial, dan distal. Masih ingat nggak kemarin proksimal itu bagian mana? Masih ingat? Bagian manakah proksimal? Kemudian distal. Jadi, proksimal itu adalah bagian yang mendekati sumbu tubuh. Itu namanya proksimal. Kemudian distal. Distal itu adalah bagian yang menjauhi sumbu tubuh. Jadi, proksimal ini yang mendekati sumbu. Kemudian distal itu adalah ujung. Bagian yang paling ujung. Paham ya? Sekarang kita coba untuk ini lagi. Kita coba untuk putar video lagi. selamat menikmati. Oke, ini adalah gambaran dari tulang ekstremitas atas. We will review each bone from proximal to distal, starting with the clavicle and ending with the phalanges. The clavicle is a short bone that connects the bones of the trunk to the bones of the arm, and is one of the most commonly fractured bones in the body. Next, the scapula connects the clavicle to the humerus, seen here from the anterior view. The scapula is a flat, irregular bone, and is highly mobile. The humerus comes next. You can see it here from the anterior view. And it forms the structure of the upper arm, or brachial region. It is a long bone, and the distal end of it is what people are referring to when they say they hit their funny bone. No one thinks it's funny at all. There are two bones that make up the structure of the lower arm. In anatomical position, the radius, highlighted in green, is on the lateral side of the forearm, and the ulna, now highlighted, lies medial to the radius and articulates, or connects with the humerus at its insertion proximally. You see them here from the posterior view. Distally, the ulna articulates with the radius, which in turn connects to the carpal bones. There are eight carpal bones which make up the wrist, and each has a unique shape and name. Scaphoid. Lunate. Nah, ini adalah masing-masing nama dari tulang pada carpal bones. Ada scaphoid, lunate, triquetrum, dan visiform. Selanjutnya, ada trapezium, trapezoid, capitate, dan juga tulang hemate. Jadi, ada delapan tulang. The metacarpals connect the wrist with the fingers and are numbered from medial to lateral. Based on the finger or phalanx they connect with. So the one proximal to the thumb is the first metacarpal. The index finger is the second metacarpal. The middle finger is the third metacarpal. The ring finger is the fourth metacarpal. And the pinky is the fifth metacarpal. The phalanges are the terminal bones for the upper limb, meaning this is the end of the road. There are three sets of phalanges, the proximal, the middle, and the distal. The exception is the thumb, which has no middle phalanx, just distal and proximal. Oke, jelas ya. Untuk videonya tadi, kita lanjutkan untuk ekstremitas bawah. Oke, kita lanjutkan untuk ekstremitas bawah. Oke, kita lanjutkan untuk ekstremitas bawah. Nah, ini adalah tulang mengatakan gerak bawah atau ekstremitas bawah. Terdiri dari tulang pinggul, ataupun juga tulang duduk, disebut dengan isiung. Kemudian ada tulang usus, disebut dengan ilium. Ada juga tulang kemaluan, yang disebut dengan pubis. Kemudian, di sini dikatakan bahwa lakukan pada pinggul atau asetabulum itu akan berhubungan dengan femur atau paha. Selanjutnya, berhubungan femur itu akan menyambung pada fibula atau betis, dan juga tibia atau tulang kering. Selanjutnya, di sini ada tempurung. Nah, tempurung ini, ataupun tempurung lutut, disebut juga dengan patella. kemudian nanti dari lutut akan menyambung pada tarsal, ataupun kaki, dan juga metah tarsal. Nah, gambarannya seperti ini. Anggota gerak bawah, dari tulang paha ataupun femur. Kemudian, di bagian lutut, ada tulang tempurung lutut. Selanjutnya, ke bawah ada tulang betis, tulang kering. Kita ke bawah lagi, ada tulang pergelangan kaki. Selanjutnya, telapak kaki. Kemudian, yang paling bawah itu ada tulang jari kaki. Nah, ini bentuk dari tulang femur. Jadi, femur mengadakan persendian dengan tulang koksia, tibia, dan patella. Jadi, ada beberapa sendi yang berhubungan dengan femur. Mulai dari femur sampai patella. patella. Kemudian, di sini, tibia sampai febula. Nah, tibia itu merupakan kerangka utama bagian bawah. Tadi kalau femur merupakan kerangka yang paling kuat atau tulang yang paling kuat, maka yang nomor dua terkuat itu adalah tibia. Karena, dia berfungsi untuk menyangga berat badan. Jadi, tulang tibia itu berfungsi untuk menyangga berat badan. Kemudian, fibula itu merupakan tulang pendukung di mana tidak bersendi dengan lutut. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi, yang bersendi dengan lutut itu adalah tulang tibianya, bukan fibula. Termasuk juga dengan pergelangan kaki. Nah, ini bisa dilihat penampang dari sendi persendian ya, pada lutut. Ini, kalau misalnya tampak dari anterior, kemudian ini tampak dari lateral, nah, ini tampak dari posterior. Ini sama-sama tulang apa namanya, tulang paha ya, femur. Kemudian, ini lutut, patelanya. Nah, ini adalah persendian. Nah, jadi, yang nyambung itu adalah tulang fibia. Yang nyambung pada persendian, itu tadi, yang namanya tulang fibia. Kalau fibulanya itu tidak. Jadi, fibula itu nyambungnya ke tulang tibia. Kemudian, selanjutnya adalah gelang panggul. Gelang panggul di sini terdiri dari ada tulang usus, duduk, dan juga pubis, atau tulang kemaluan. Oke, kita coba untuk kembali melihat video ya. Kita coba lihat video lagi. Hi there, it's Matt from Kennel. And the topic of this video are the bones of the lower extremity or limb. Nah, ini adalah extremitas bawah. One of the song is very useful in knowing that the hip bones connected to the leg bone. It's not really going to help you pass your exam when they ask you to name each structure. One exception would be the first bone up for discussion. Starting proximally is the hip bone. It's a very unique bone composed of three parts. You will see them highlighted in green. yang warna hijau itu ya. Ilium, isium, dan juga pubis. The femur, which you now see in green from the anterior and posterior view, forms the structure of the thigh. It is the longest and heaviest bone in the body. So, Hey guys, as you can see, this video is a preview which is reserved to Ken Hub premium members. Why not become one today? As a premium member, you will get access to this video. Leg bone, it's not really going to help you pass your exam of the thigh. The femur, which you now see in green from the anterior and pop. Oke, di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham ya? Paham? Oke. Nah, jadi, setelah nanti materi hari ini, materi hari ini kan kita belajar terkait anatomi, jadi apa-apa saja bagian yang ada di tubuh kita, tulangnya, namanya apa, kemudian ekstremitas atas ada apa saja, ekstremitas bawah ada apa saja. Nah, minggu depan, ya, jadi, materi hari ini adalah bekal untuk minggu depan kita mempelajari apa saja penyakit atau apa saja gangguan yang bisa menyerang dari sistem muskuloskeletal. gitu, jadi ada penyakit apa saja, kemudian nanti kita juga akan belajar terkait terminologi medis ataupun istilah-istilah apa saja yang ada pada sistem muskuloskeletal, baik itu istilah maupun kondisi, kemudian istilah-istilah penyakit ataupun istilah tindakan medis yang bisa diberikan seputar penyakit sistem muskuloskeletal, muskuloskeletal, gitu, jadi nanti kita akan belajar misal ada fraktur, kemudian nanti ada tumor tulang dan sejenisnya, itu nanti akan kita belajar di minggu depan setelah kita mempelajari hari ini terkait anatomi dari tulang ataupun sistem rangka, gitu. Sampai di sini, paham? Iya, Bu. Oke, adakah pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, sampai bertemu untuk di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.